Halo semuanya, welcome back to my channel, terima kasih ya buat dukungannya sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share seperti biasa di video kali ini, saya masih bermain game tebak gambar ya yang pastinya di level bonus untuk saat ini jadi untuk saat ini soalannya update setiap hari ya jadi langsung saja kita buka game tebak gambarnya kita lihat hari ini kita akan mendapatkan soalan atau tantangan yang seperti apa ya jadi disini kita bisa bermain sambil beramal jadi ini dia game tebak gambar level bonus amal dari rumah jadi masih bertemakan amal dari rumah ya sekarang langsung saja klik icon di pojok kanan bawah ya untuk bisa mengerjakan soalan level bonus ini karena langsung saja kita klik ini ya karena kita akan langsung diarahkan ke web tebak gambarnya kita tunggu sebentar jadi ini dia tebak gambar level bonus amal dari rumah hari ke-15 ya jadi ini soalan atau tebakan hari ke-15 jadi setiap kita bermain dan kalau kita sudah menyelesaikan misinya sudah menjawab semua soalan tebakan dengan benar secara otomatis kita sudah ikut beramal ya sudah ikut berdonasi 15 gram untuk saat ini sudah terkumpul 96,48 kg beras ya dari 3.664 pemain jadi setiap harinya itu pemainnya bertambah terus ya sebelum kita main hari ini adalah cek undiannya jadi kita buka dulu hadiahnya ya siapa tahu hari ini adalah hari keberuntungan kita buka ya kita lihat saja kita cek undiannya ternyata belum beruntungnya semangat terus ikutan untuk menangi undian lainnya jadi masih belum beruntung kepada yang beruntung saya ucapkan selamat jadi sekarang langsung saja kita main game tebak gambar level bonus amal dari rumah hari ke-15 langsung saja kita klik mulai main ini dia soalan pertama yang diberikan di hari ke-15 ya dimana cluenya itu nama kuliner ya nama kuliner dan di bawahnya seperti biasa ada kotak-kotak dengan beberapa huruf bantuan jadi kita tinggal menebak atau mengisi yang kotak-kotak yang ngosong ya kira-kira jawabannya apa jadi disini ada huruf M, A, B, A, K jadi disitu ada huruf bantunya seperti itu dan cluenya itu adalah nama kuliner ya nama kuliner sekarang langsung saja coba kita tebak jawabannya ya nama kuliner dari huruf depannya M ya kita coba ini yang selalu sering dibeli kalau kuliner ya jadi tebakan yang coba kita jawab itu yang sesuai dengan clue dan huruf-huruf bantunya itu yang kita dapatkan itu adalah martabak ya martabak sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke soalan atau tebakan berikutnya ya dimana disini cluenya itu adalah pohon apakah ini jadi dibawahnya ini ada puzzle ya puzzle dimana di dalam puzzle ini ada sebuah gambar ya sebuah gambar sebuah gambar pohon di dalam puzzle ini jadi kita diminta untuk menentukan pohon apakah yang ada di dalam puzzle ini jadi perhatikan betul-betul gambar yang ada di dalam puzzle ini kira-kira itu gambar pohon apa jadi disini kita diminta untuk kejelian mata kita kejelian kita untuk melihat ya gambar yang ada di dalam puzzle ini dan seperti biasa di bawahnya juga sudah disediakan kotak-kotak dengan huruf bantu jadi kita disini sudah dibantu ya kira-kira sudah dibantu ada berapa huruf dan juga disediakan beberapa huruf bantu dimana sudah ada huruf B lalu S ada huruf S dan ada huruf G jadi kita sudah dibantu dengan berapa hurufnya dan ada beberapa huruf bantu jadi perhatikan betul-betul ya gambar yang ada di dalam puzzle ini dan gambarnya juga masih cukup terlihat ya cukup terlihat kira-kira itu pohon apa sekarang langsung saja coba kita tebak ya pohon apakah ini jadi yang saya lihat pohon yang ada di dalam puzzle ini adalah pisangnya jadi pohon yang ada di dalam puzzle ini adalah gambar pohon pisangnya sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan berikutnya dimana disini ada clue temukan nama profesi atau pekerjaan jadi di bawah ini ada seperti teka-teki ya dengan huruf-huruf acak yang berwarna-warni jadi kita disini dibinta untuk temukan nama profesi atau pekerjaan jadi di antara huruf-huruf acak ini ada nama profesi ya atau pekerjaan yang terselip di antara huruf-huruf acak ini jadi kita harus perhatikan dengan benar-benar dimana nama tersebut nama tersebut tersembunyi dimana jadi perhatikan benar-benar dari huruf-huruf acak ini kita lihat kita cari dimana huruf yang bisa kita susun hingga menjadi sebuah nama profesi atau pekerjaannya mungkin kita menyusunnya bisa baik mereng mendatar ataupun menurun jadi bisa kita susun ya kita lihat huruf-huruf yang bisa kalau kita rangka itu bisa menjadi sebuah nama profesi atau pekerjaan jadi disini kita diminta untuk kejelian mata kita ya dalam melihat dimana nama profesi tersebut ya jadi perhatikan betul-betul dimana huruf-huruf yang bisa kita susun huruf-huruf yang bisa kita susun kita perhatikan sekarang coba kita tebak ya temukan nama profesi atau pekerjaan jadi setelah saya cari-cari dan lihat dan huruf-huruf yang bisa di rangka itu saya mendapatkan tebakan nama profesi atau pekerjaan itu adalah nelayan ya nelayan jadi yang saya dapatkan dari huruf-huruf acak ini adalah nelayan dimana nelayannya nelayannya ada posisinya itu agak sedikit di bawah ya jadi ini ya dari huruf n dari huruf n e l a y a n ya jadi nelayannya ada disini nama profesi atau pekerjaan nelayannya itu ada disini ya dari huruf n e l a y a n jadi nelayannya itu ada disini jadi nama profesi atau pekerjaan yang tersembunyi diantara huruf-huruf acak ini adalah nelayannya sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan berikutnya dimana disini ada angka 7 ya angka 7 kemudian disini ada gambar tahu ya tahu lalu disini ada huruf n huruf n dan disini ada kotak-kotak ya yang menunjukkan ada berapa huruf untuk jawaban gambar ini ya dan juga sudah disediakan huruf-huruf bantunya ya dari huruf T C H T darut T A dan N ya jadi ada beberapa huruf bantu dan juga sudah disediakan kotaknya berapa huruf yang ada sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf atau angka yang saling berkaitan ini kira-kira nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya dari angka 7 ya 7 kemudian ada tahu kita gabungkan saja dengan huruf n ya jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah 7 tahun ya 7 tahun sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan masih ada tebakan berikutnya yang diberikan kepada kita ya dimana disini ada gambar seseorang yang naik podium ya podium biasanya ini untuk yang juara ya untuk yang juara dan kelihatan dia sedang senang ya naik di podium untuk orang juara dimana huruf A nya ini huruf A nya huruf A nya ini dicoret dirubah menjadi huruf U ya dicoret dirubah menjadi huruf U kemudian disini ada huruf KU ya huruf KU lalu disini ada orang pakai kacamata dan tongkat ya menandakan orang buta atau tunanetra ya kemudian dimana disini ada huruf T nya diganti menjadi huruf K ya jadi T nya ini dicoret diganti menjadi huruf K dan dibawahnya juga ada kotak-kotak yang diberikan kepada kita sebagai bantuan ya dan diberikan juga beberapa huruf bantuan untuk membantu kita dalam menjawab tebakan ini ya dimana disini ada huruf N G huruf G, U, B, dan K ya jadi kita sudah banyak dikasih huruf bantuan dan kotak-kotak juga disediakan berapa jumlah huruf untuk jawaban gambar ini sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini ya nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa dari menangnya menang dimana huruf A nya diganti menjadi huruf U ya jadi U menung dan kita gabungkan saja dengan huruf GU ya huruf GU jadi kata yang kita dapat itu adalah menunggu kemudian kita gabungkan saja dengan orang buta ya buta dimana huruf T nya diganti menjadi K ya jadi buka jadi tebakan yang coba kita dapatkan yang coba kita jawab di soalan ini adalah menunggu buka sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita sudah menyelesaikan semua soalan dengan baik dan benar ya jadi misinya sudah kita kerjakan dengan sempurna sudah kita jawab semua dan kita juga sudah mendapatkan ucapan selamat kamu berhasil mendonasikan 15 gram beras semua donasi dari kamu akan kami salurkan ke panti asuhan jadi kita sudah mendapatkan ucapan selamat kita sudah ikutan berdonasi ya ikutan beramal jadi kita bisa disini bermain sambil beramal ya jadi kita bisa ikutan beramal bermain sambil beramal jadi ini adalah soalan hari ke-15 ya dan sudah terkumpul cukup banyak dari pemain yang juga cukup banyak terus kasih donasi kamu dengan main lagi besok jadi besok itu masih ada soalannya jadi setiap hari itu kita akan mendapatkan soalan baru terus ya jadi video tebak gambar level bonus amal dari rumah hari ke-15 nya cukup sampai disini terima kasih buat dukungannya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati